Seorang calon penumpang pesawat Lion Air, JT610, batal naik pesawat karena terlambat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Sony Setiawan. Warga Bandung yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kanul Ditjen, Perbendaraan Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, pesawat Lion Air yang menuju pangkal Pinang Bangka tersebut sudah berangkat. Sony terlambat karena terjebak kemacetan lalu lintas di jalan tol Cikampek. Saya kan tiap minggu biasanya telah kebangun, karena keluarga di Bandung kan. Nah tiap hari Senin, pasti saya naik ini pesawat yang paling pagi dari Jakarta ke Pakal Pinang, yaitu JT ini kan JT610. Biasanya naik ini saya sama teman-teman, nah yang minjang sekarang, betul kenapa di Tocikampek itu macet parah. Biasanya sampai Jakarta jam 3 pagi, ini jam 6.20 saya baru sampai ke Bandara. Di Cikampeknya macet parah ya? Macet parah, dari kilometer 58 kalau tidak salah sudah macet. Sampai ke Bekasi pun masih macet. Tadi malam itu. Terus sampai Bandara jam berapa? Jam 6.20. Jam 6.20, sementara pesawat? Pesawat 6.10. Oh berarti sudah ketinggalan ya Pak ya? Sudah ketinggalan, sudah ketinggalan. Makanya saya beri tiket Sriwijaya ini. Sriwijaya yang jam berapa? Jam 9.40. Jam 11 berapa? Masa harian Bapak kerja di mana Pak? Di Kementerian Keuangan, di Kanwil, di Jend Pembenaran, Provinsi Bakab itu. Oh gitu, tapi aslinya Bandung ya Pak ya? Aslinya Bandung. Di Bandung, tapi kerja di? Kerja di sini. Ketika saya pertama mendengar, saya lemas mas. Setelah aja saya lemas, sampai nangis saya melihat setiap mata, saya bilang sama teman saya. Sampai nangis saya lemas. Karena itu tahu, saya tahu itu satu, itu teman-teman saya ada di situ. Saya biasanya naik pesawat itu. Berapa orang, Pak? Yang teman Bapak? Teman 6 orang. Oh di situ ya? Iya, 6 orang. 6 orang? Pegawai Kementerian Keuangan itu ya? Iya, Kementerian Keuangan itu dari Dijend Pembenaran aja. Mungkin ada dari Pajak ya. Ada ya. Iya itu loh. Oke, sebentar ya. Terima kasih.